Pedang Tetesan Air Matu Jelit 2 Ketika Xiaoko keluar dari kota Anghuaki, Santong tidak menaruh perhatian khusus kepadanya. Sebab seluruh badan Xiaoko, dari atas sampai ke bawah, memang tiada bagian yang perlu dicurigai sebagai tempat untuk menyembunyikan sebuah batok kepala. Namun Xiaoko justru menghampiri kehadapannya, bahkan duduk di depan kursinya, malah sambil tertawa menegurnya, siapa namamu Santong tidak tertawa, namun tidak pula menampik untuk menjawab, aku Shisan, bernama Tong, baik-baikah kau biarpun tidak terlalu baik, juga tidak terlalu jelek. Sahut Santong Hambar, paling tidak batok kepala ku masih berada di atas tengkuk, Xiaoko segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaaah, haaah, haaaah, bisa mengetahui batok kepala sendiri masih berada di atas tengkuk, hal ini memang terhitung suatu kejadian yang sangat mengembirakan, apalagi bila mengetahui dimanakah batok kepala N.I.O. Kian disembunyikan, kejadian tersebut pasti lebih menyenangkan lagi, kau mengetahui aku hanya tahu. Chou Sian Seng tentu tidak senang bila batok kepala N.I.O. Kian sampai terjatuh kembali ke tangan Chubong dan memberi kesempatan kepadanya untuk memperlihatkan batok kepala itu di hadapan sahabat-sahabat dunia persilatan dan menambah pamornya, itulah sebabnya kalian diutus kemari, ehm, tampaknya tidak sedikit yang kau ketahui sayang aku masih tak habis mengerti. Orang yang hendak menuju ke kota Lok yang tidak selalu melalui jalan raya, bahkan aku si manusia dari dusun lain pun mengetahui, kalau di sini paling tidak masih ada 2-3 jalan kecil lagi, bagiku hanya mengurusi jalan raya, tak akan mencampuri urusan di jalan kecil, mengapa orang yang melalui jalan kecil, nyalinya pasti tidak terlalu besar, jadi tak perlu ku hadapi sendiri, bagus, bagus sekali perkataanmu. Siaoko menuang secawan air teh dari poci Santong, kemudian setelah merendahkan suaranya, dia bertanya lagi, sudah kau temukan orang yang mencurigakan hanya ku temukan seorang, siapa kau sekali lagi Siaoko tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 seandainya benar aku, tentu peristiwa ini menyenangkan sekali, siapa yang senang kasih Siaoko memandang Santong tanpa berkedip, kemudian melanjutkan lebih jauh. Seandainya aku suka membawa batok kepala NIO Kian untuk melewati tempat ini, maka bisa jadi kau akan merasa secara tiba-tiba saja batok kepalamu itu sudah tidak berada di tempatnya lagi, bahkan kemudian dia menjelaskan lebih jauh. Kau yang kemaksud adalah dirimu sendiri, Santong tidak marah, paras mukanya pun tidak pula berubah, bahkan sepasang matanya tidak pula berkedip. Aku pun dapat melihat kalau kau tidak membawa batok kepala NIO Kian, Santong menerangkan, tapi aku dapat melihat kalau kau membawa sebilah pedang, ya, pandanganmu memang tidak keliru, mengapa kau tidak mencabut keluar pedangmu untuk mencoba-mencoba apa mencoba untuk dibuktikan, batok kepala siapakah yang bakal rontok dari tengkutnya, Siawko membelai lembut bungkusan kain yang belum pernah dilepaskan dari genggamannya itu, kemudian sambil tersenyum menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak boleh mencobanya, tak boleh sekali-kali untuk mencobanya, jadi kau tidak berani bukannya tidak berani, namun tak bisa, mengapa sebab pedangku ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kau, kemudian dengan nada yang amat sungkan, Siawko melanjutkan, sebab kau belum pantas untuk menghadapinya. Paras muka Santong belum juga berubah, namun matanya tiba-tiba saja diliputi oleh selapis cahaya merah. Banyak sekali manusia yang menunjukkan gejala demikian bila mereka telah bersiap untuk membunuh orang. Tangannya sudah diluruskan ke bawah, menggenggam gagang pedangnya yang diletakkan di atas kursi. Siawko sendiri malah sudah bangkit berdiri, membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Bila dia ingin turun tangan, tiada orang yang bisa menghalangi niatnya, namun apabila dia tidak ingin turun tangan, tiada orang pula yang bisa memaksanya. Tapi sebelum ia berjalan keluar dari tempat tersebut, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang sangat ramai. Di balik suara derap kaki kuda itu terselip pula suara langkah kaki manusia yang sangat aneh, hanya manusia yang berjalan di atas salju dengan mengenakan sepatu paku saja yang bisa menimbulkan suara langkah kaki seperti ini. Belum lagi kedua jenis suara yang berbeda itu bisa didengar dengan jelas, terlihat seekor kuda di pacu kencang-kencang melewati jalan raya di depan warung. Penunggangnya adalah seorang manusia bercambang dan mengenakan baju dari kulit kambing yang kencang, bagian dadanya dibiarkan terbuka. Walaupun angin salju menerpa dadanya yang telanjang bagaikan tusukan pedang dan sayatan golok, namun ia sama sekali tidak menggubris. Di belakangnya mengikuti seseorang yang mengenakan sepatu paku, tangannya yang satu menarik ekor kuda, sedang tangan yang lain membawa sebatang bambu, di ujung bambu tergantung sebuah bungkusan kain besar. Sambil berlarian mengikuti di belakang kuda tersebut, ia berteriak tiada hentinya, batok kepala N.I.O. Tian berada di sini, inilah akhir dari seorang penghianat. Sementara teriakan bergema, orang yang berada di atas kuda pun tertawa terbahak-bahak tiada hentinya, gelak tertawanya seperti auman singa, membuat salju yang berlapis di atas emper rumah berguguran ke atas tanah. Tentu saja si Yaukou mengurungkan niatnya untuk berlalu dari tempat itu. Biarpun dia belum pernah bersuah dengan Cubong, namun sekilas pandangan saja ia sudah tahu kalau orang ini adalah Cubong. Selain si singa jantan Cubong, siapa lagi yang berani bergaya seperti ini? Dia pun tidak menyangka kalau Cubong akan munculkan diri secara tiba-tiba di situ, namun dia pun berharap Santong bisa membiarkan mereka lewat. Sebab dia sudah melihat kalau Cubong membawa sebilah golok raksasa berpunggung emas dalam genggamannya. Golok raksasa itu panjangnya 4 depas 9 inci, punggung goloknya sangat tebal, tapi matu golok lebih tipis daripada selembar kertas. Santong masih terlampau muda. Si Yaukou benar-benar tak ingin membiarkan seorang pemuda semacam dia tewas tercincang di depan derapan kaki kuda. Sayang sekali Santong telah melompat keluar, dia melejit keluar sambil membawa serem tetan cahaya pedang yang berkilauan. Dari belakang meja, dia langsung melayang keluar seperti seekor burung, cahaya pedangnya yang membiak seperti biang lala, langsung menusuk ke tenggorokan Cubong di atas kuda. Serangan ini ibaratnya taruhan terakhir bagi seorang penjudi, karena selembar nyawa sendiri pun turut dijadikan taruhan. Karenanya serangan tersebut harus mematikan, harus menimbulkan korban, kalau bukan nyawa lawan, tentulah nyawa sendiri. Cubong tertawa seram. Haaah, hee, haaah, bocah muda, kau memang bernyali di tengah gelap tertawanya yang keras. Golok raksasa sepanjang 4 dipas 9 inci pun diangkat tinggi-tinggi ke udara, cahaya emas dari punggung golok serta cahaya dingin dari metu golok membiaskan sinar tajam di balik lapisan selju seperti tusukan jarum yang metu, tajam. Siawko hanya sempat menyaksikan berkelebatnya cahaya golok, tahu-tahu saja segala sesuatunya berubah menjadi merah. Percikan bunga darah yang segar, seperti percikan bunga api dari balik cahaya golok, segera menyebar keempat penjuru dan bergumul dengan warna putih keperak-perakan dari selju yang segera menimbulkan suatu pemandangan yang indah. Tidak ada orang yang bisa melukiskan keindahan tersebut, karena indahnya indah yang keji, indah yang mengenaskan dan memilukan hati. Detik itu, seluruh kejadian dan kegiatan di kolong langit seolah-olah turut terhenti oleh keindahan yang menggidikan hati itu. Siawko merasakan depak jantung serta napas sendiri pun seolah-olah terhenti. Walaupun kejadian tersebut hanya berlangsung sebentar saja, namun detik yang amat singkat itu seolah-olah merupakan sesuatu yang kekal. Karena memang mati saja yang bersifat kekal. Kuda itu masih berlari kencang, si sepatu paku masih mengikuti pula di belakangnya. Baru setelah mencapai jarak sejauh dua puluhan kaki lebih, jenazah santong baru roboh ke atas tanah, roboh di hadapan anak buah serta kudanya, roboh terkapar di atas permukaan salju yang dingin dan tak berperasaan. Kemudian bunga-bunga darah baru meleleh keluar dan menghiasi permukaan salju yang putih. Bunga darah yang merah segar dengan lapisan salju yang putih bersih. Mendadak terdengar ringkikan kuda bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian kuda yang sedang berlari kencang itu pun berhenti berlari. Walaupun kawanan manusia berbaju hijau yang berdiri di kedua sisi jalan telah meloloskan golok mereka, biarpun metu golok mereka sama tajamnya dengan metu golok cubong, namun paras muka serta sorot metu mereka telah berubah menjadi keabu-abuan. Sekali lagi cubong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalian sudah melihat jelas, akulah cubong, ia tergelak. Sekarang aku akan membiarkan batok kepala kalian tetap di tempat masing-masing, karena aku hendak mempergunakan metu kalian untuk melihat diriku dengan jelas, kemudian dengan mulut kalian untuk memberi tahu kepada Sumat Chow Kun serta Chow Teng Lei bahwa aku telah berkunjung kemari, dan sekarang aku hendak pergi lagi. Biarpun di sini terhitung sarang naga gua harimau, bila aku ingin mendatangi, aku bisa datang, bila ingin pergi, aku bisa segera pergi, kemudian bentaknya lagi keras-keras, mengapa kalian tidak segeranya dari sini kawanan manusia berbaju hijau itu memang sudah mundur terus tiada hentinya, begitu bentakan bergema, serentak mereka membalikan badan dan lari terbirit-birit, jauh lebih cepat daripada kuda mereka sendiri. Sebenarnya cubong ingin tertawa lagi, namun ia tak sempat untuk tertawa lagi, karena tiba-tiba terdengar seseorang berkata sambil menghela nafas, Sekarang aku baru tahu, rupanya orang yang tidak takut mati seperti Santong memang tidak banyak jumlahnya di dunia ini. Si Oko sudah duduk, duduk di bangku yang baru saja ditinggalkan Santong, bahkan dia memungutkan pula sarung pedang Santong yang terjatuh ke lantai tadi ke atas meja dan diletakkan sejajar dengan bungkusan kain sendiri. Ia tidak memandang ke arah cubong dengan pandangan lurus, namun dia tahu paras muka cubong telah berubah. Kemudian dia pun merasakan cubong telah berada di hadapannya, duduk di kudanya sambil mengawasi wajahnya dengan sepasang metu yang melotot besar. Tapi Si Oko seolah-olah tidak mengetahui kedatangannya, ia masih meneguk air tehnya dengan tenang. Air teh dalam cawan sudah dingin, maka ia membuangnya lalu memenuhi lagi dari poci, tapi kembali air itu dibuang karena air dalam poci sudah dingin, biarpun demikian ia menuang pula cawannya dengan air teh. Cubong mengawasi terus gerak-geriknya dengan metu melotot, tiba-tiba teriaknya keras, Hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku ingin minum teh, aku haus, ingin minum teh. Tapi kau tidak meminumnya, karena air tehnya sudah dingin, aku tak pernah suka minum air teh dingin. Kemudian setelah menghela nafas, katanya lagi, kalau minum arak aku tak ambil peduli, arak macam apapun ku minum, Tapi kalau soal minum teh, maka hal tersebut ku perhatikan benar-benar, air teh dingin tak boleh diteguk, aku lebih suka minum arak beracun daripada harus minum air teh dingin. Apakah kau masih berharap bisa muncul air teh panas dari dalam poci tersebut? Tanya Cubong. Sebenarnya aku memang berharap demikian, tahukah kau semua air teh yang berada dalam poci itu sudah dingin? Aku tahu, tentu saja aku tahu. Cubong memandangnya tanpa berkedip seperti lagi mengawasi sesosok makhluk aneh saja. Kalau toh kau sudah tahu air teh dalam poci sudah dingin, bagaimana mungkin bisa muncul air teh panas dari dalam poci tersebut? Bukan cuma hangat bahkan harus panas sekali, air teh yang panas dan mendidih baru sedap diteguk, tiba-tiba Cubong tertawa lagi, sambil berpaling kepada si sepatu paku. Ia berkata, sebenarnya aku ingin memenggal batok kepala dari bocah ini, tetapi sekarang aku tak akan memenggalnya, bocah ini sudah edan, aku tak pernah memenggal batok kepala dari seseorang yang sudah edan. Si sepatu paku tidak tertawa, sebab dia telah menyaksikan suatu peristiwa aneh. Ia melihat air teh yang mengalir keluar dari poci berisi air teh dingin, di tangan si Yauko itu sekarang mengalir keluar air teh yang panas, bukan cuma panas bahkan baru saja mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Gelak tertawa Cubong dengan cepatnya turut terhenti, sebab dia pun telah menyaksikan kejadian tersebut. Memang tidak banyak manusia yang masih bisa tertawa setelah menyaksikan kejadian seperti ini, sebab orang yang bisa mempergunakan hawa murni yang dialirkan melalui telapak tangan untuk merubah sepoci air dingin menjadi air panas memang tidak banyak jumlahnya. Mendadak Cubong berpaling ke arah si sepatu paku, kemudian tanyanya lagi, apakah bocah ini sudah edan tampaknya tidak apakah bocah ini seperti mempunyai sedikit kepandaian silat yang tulen tampaknya memang begitu, benar-benar tidak kusangka, kalau bocah ini adalah bocah yang hebat, hampir saja aku terkelabui. Selesai mengucapkan perkataan itu, dia pun melakukan suatu perbuatan yang tak pernah disangka oleh siapapun. Tiba-tiba ia melompat turun dari kudanya dan menancapkan golok raksasanya ke lantai, kemudian setibanya di hadapan si Oko, ujarnya bersungguh-sungguh sambil menjurah, kau bukan orang edan, kau adalah seorang hohon, asal kau bersedia menjadi saudaraku, bersedia menemani aku pulang untuk minum arak sampai puas, Sekarang juga aku akan berlutut dan menyembahmu tiga kali, dalam hiong se tong boleh dibilang jago lihai tak terhitung jumlahnya, si singa jantan cubong sendiri mempunyai kedudukan serta nama besar yang menggetarkan seantro jagat, tapi mengapa ia bersedia melakukan hal tersebut terhadap seorang pemuda rudin? Namun kalau dilihat dari tampangnya, dia seperti bukan cuma berbicara di bibir belaka. Si Oko seperti tertegun dibuatnya, beberapa saat kemudian baru menghela nafas dan berkata sambil tertawa getir, Sekarang aku baru percaya kalau apa yang dikatakan orang-orang persilatan tidak salah, si singa jantan cubong memang seorang manusia yang luar biasa, tak heran kalau begitu banyak orang taklu kepadamu dan bersedia menjual nyawa untukmu, bagaimana dengan kau cubong? Segera bertanya, apakah kau pun bersedia untuk berteman denganku mendadak si Oko menggebrak meja keras-keras kemudian teriaknya lantang, neneknya, berteman ya berteman, apa sih ebatnya dengan suatu persahabatan suaranya jauh lebih keras dari cubong, bahkan terusnya dengan suara menggeledek, aku kocian hui sudah beberapa bulan luntang. Lantung dalam dunia persilatan, namun belum pernah ku jumpai seorang manusia yang begitu memandang tinggi diriku, mengapa kita tak boleh bersahabat cubong segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 bagus, bagus sekali cuma kau harus hurungkan niatmu untuk menyembah di hadapanku, Bila kau berlutut aku pun tak dapat berdiri, jika kedua-duanya sama berlutut dan sama-sama menyembah, kau kepadaku dan kau menyembah kepadamu, bukankah kedua-duanya akan menjadi sepasang manusia dulu? Lalu teriaknya lagi keras-keras, aku tak akan melakukan pekerjaan diungul seperti ini cubong segera menyatakan persetujuannya. Baik, kalau toh aku mengatakan tak akan melakukan, kita tak usah melakukannya, aku pun tak dapat menemani kau pulang untuk minum arak, sebab di tiangan aku masih ada suatu janji mati hidup, kalau begitu kita boleh minum di sini, minum sepuas-puasnya, minum di sini siau kau berkerut kening, kau tidak khawatir sumacau kun menyusul kemari mendadak cubong mengebrak meja keras-keras. Neneknya, sekalipun ia datang kemari, apa sih hebatnya? Paling banter aku pertaruhkan nyawaku untuk diadu nyawanya, memangnya ia bisa mengapakan diriku? Cuma kita harus melangsungkan juga perjamuan ini, sebab kalau tidak akan lebih menderita daripada mati, baik, minum ya minum. Asal kau tidak takut, memangnya aku mesti takut dalam warung itu bukan cuma tak ada tamu, para pelayam pun sudah kabur menyelamatkan diri. Untung saja guci arak tak akan turut melarikan diri. Cubong dan siau kau minum arak, si sepatu paku yang menuangkan, ia menuang dengan cepat sedang yang meneguk lebih cepat lagi. Tapi seguci arak belum habis diteguk, dari kejauhan sana sudah kedengaran suara derap kaki kuda. Derap kaki kuda itu amat kencang dan keras, paling tidak ada enam tujuh puluh ekor yang datang bersama. Ang Hoaki memang termasuk wilayah kekuasaan dari Sumat Chau Kun, bila ada orang mengatakan ini perintah dari Sumat Chau Kun, maka dalam waktu singkat sebuah berbukit kecil pun akan rata menjadi tanah lapang. Namun Cubong sama sekali tidak mengerditkan matanya, dia tetap memegang cawan besar yang penuh dengan arak, setetespun tak ada yang mengalir keluar. Aku akan menghormati tiga cawan lagi untukmu, katanya kepada si Yauke, semoga kau banyak rejeki, panjang umur dan selalu sehat walafiat, baik, akan ku teguk biar ia meneguk dengan cepat, suara derap kaki kuda itu lebih cepat lagi, tiga mangkuk arak baru habis deteguk, suara derap kaki kuda sudah mengebuk-gebuk. Tangan si sepatu paku yang memegang guci arak sudah mulai melemas, tapi paras muka Cubong sama sekali tidak berubah. Kali ini giliranku yang menghormatimu, ia berkata lagi, maka paling tidak kau pun harus menghormati tiga mangkuk arak pula untukku, tiba-tiba si sepatu paku menimbrung, lapor tongcu, ketiga mangkuk arak tersebut mungkin tak dapat diminum lagi, mengapa? Mengapa tak dapat diteguk seru Cubong Gusar? Lapor tongcu, bila diteguk makanya Wakos Yauya mungkin akan menemani tongcu sama-sama melayang, tiba-tiba saja hawa Gusar Cubong hilang lenyap, setelah menghela nafas panjang ujarnya, apa yang dia ucapkan memang masuk di akal, bila nyawaku yang hilang masih mendingan, mengapa aku mesti menyeret pula keselamatan jiwamu? Baru saja dia hendak melompat bangun, si Yauko telah menekan bahunya sambil berkata senaknya, nyawaku tidak lebih berharga daripada nyawamu, kau saja berani adu jiwa, mengapa aku tak berani? Apalagi kita toh belum tentu tak mampu melawan mereka Cubong, yang segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan tersebut, serunya, betul. Ucapanmu memang tepat sekali, oleh sebab itu aku pun hendak menghormati tiga mangkuk arak untukmu, semoga kau pun banyak rejeki, panjang umur dan selalu sehat walafiat, mereka berdua bersama-sama tertawa tergelak. Belum berhenti gelak tertawanya, derap kaki kuda yang mengebus sudah mengurung warung tersebut rapat-rapat. Menyusul kemudian derap kaki kuda berhenti, setelah beberapa ringkikan kuda, tiada suara lagi yang kedengaran. Tiba-tiba saja suasana di sekitar tempat itu menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, warung itu seolah-olah berubah seperti berada di kuburan. Tiba-tiba si sepatu paku turut duduk, lalu katanya sambil tertawa getir, lapor tongcu, sekarang aku pun ingin minum sedikit arak, golok tanpa suara, pedang tanpa suara, manusia tanpa suara, kuda pun tak bersuara. Sebab setiap orang, setiap ekor kuda telah mendapat pendidikan yang amat berdisiplin selama banyak tahun, bila berada dalam keadaan yang tak bersuara, mereka dapat berdiam diri tanpa menimbulkan sedikitpun suara, biar kepala dipenggal pun tak nanti akan kedengaran suara. Di tengah keheningan yang luar biasa, tampak seorang berkopiah kemala, bermantel dulu binatang dan bergendong tangan, pelan-pelan memasuki ruangan warung teh itu. Xiu Teng Lai telah muncul di situ. Sikapnya amat tenang dan mantap, hanya seseorang yang tahu bahwa posisi dan kedudukannya jauh lebih menguntungkan daripada kedudukan lawan yang bisa menunjukkan sikap tenang dan mantap seperti ini. Sebab dia yakin, tiga manusia dengan tiga lembar jiwa yang berada dalam warung teh itu sudah berada di dalam genggamannya. Namun Siyaoko maupun Cubong tak memandang sekejap mata pun terhadap kehadirannya, seakan-akan mereka tidak mengetahui akan kehadirannya saja. Aku ingin menghormati tiga mangkuk arak lagi untukmu, demikian Siyaoko berkata, ketiga mangkuk arak ini ku tunjuk untukmu semoga kau panjang umur, kaya sentausa, banyak anak-banyak cucu. Belum lagi arak dituang, Xiu Teng Lai telah berada di hadapan mereka dan menyela dengan hambar, ketiga mangkuk arak ini seharusnya akulah yang menghormati kepada kalian. Mengapa? Cu Tong Cu datang dari tempat jauh, kami belum sempat menjadi seorang tuan rumah yang baik, maka sudah sepantasnya bila akulah yang menghormati ketiga mangkuk arak ini untuknya, Cubong tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan cepat dia meneguk habis tiga mangkuk arak. Xiu Teng Lai tidak ketinggalan, ternyata dia pun meneguk habis tiga mangkuk arak tak kalah cepatnya daripada lawan. Aku pun hendak menghormati lagi Cu Tong Cu dengan tiga mangkuk arak, kembali Xiu Teng Lai berkata, ketiga mangkuk arak ini pun harus kuminum juga, mengapa sebab sehabis meneguk ketiga mangkuk arak tersebut? Aku hendak menanyakan suatu persoalan kepada Cu Tong Cu, urusan apa? Xiu Teng Lai meneguk dulu tiga mangkuk arak, lalu baru berkata, Cu Tong Cu tak menentu gerak geriknya, kau bisa pergi datang sekehendak hati sendiri, seolah-olah menganggap tempat ini sebagai tempat yang tak berpenghuni, kemudian setelah menghela nafas panjang, terusnya, bila Cu Tong Cu hendak pergi semenjak tadi kami tentu tak mampu untuk terbuat apa? Apa? Kemudian sambil mendengarkan kepalanya dan memandang wajah Cu Bong dengan sorot metu dingin, terusnya, tadi, mengapa Cu Tong Cu tidak segera pergi? Kau tidak menyangka? Bukan ya? Aku benar-benar tidak menyangka, padahal aku sendiri pun tidak menyangka sebab waktu itu, aku belum bersahabat dengan teman seperti ini, Cu Bong menepuk-nepuk bahu si Yauke, sekarang setelah aku mempunyai seorang sahabat seperti ini, tentu saja aku harus menemaninya untuk meneguk beberapa cawan arak, apalagi dia pun tak bisa turut aku pulang, terpaksa akulah yang tetap tinggal di sini untuk menemaninya, setelah berhenti sejenak dan tertawa terbahak-bahak, Cu Bong berkata lebih jauh, sesungguhnya alasanku amat sederhana, Cuma sayang manusia seperti kalian tak nanti akan mengerti, mendadak Chou Teng Le tidak berbicara lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia menghela nafas panjang, tidak minum arak, pun tidak berbicara. Dalam beberapa waktu ini, dia seolah-olah berubah menjadi manusia kayu, bahkan sorot matanya pun tidak menunjukkan sedikit perubahan pun. Dari luar sana pun tidak nampak sesuatu gerakan, sebelum ada perintah dari Chou Teng Le, siapapun tak berani melakukan tindakan atau gerakan apapun. Waktu-waktu semacam ini ternyata tidak berlangsung pendek. Dalam beberapa saat tersebut, apa yang telah dilakukan Xiao Kuo serta Cu Bong, ternyata Chou Teng Le tidak tahu, dia pun tidak ambil peduli. Selama keheningan berlangsung, hanya mimik wajah Xiao Kuo seorang yang kelihatan sangat aneh. Dilihat dari mimik wajahnya itu, dia seolah-olah seperti melihat dengan jelas ada 7-8 ekor kalajengking, belasan kutu busuk yang menerobos masuk ke dalam bajunya, namun justru ia merasa tak tega untuk mengusiknya. Dia memang menyaksikan sesuatu yang orang lain tak akan melihatnya, sebab arah tempat duduknya persis menghadap ke arah sebuah jendela di sebelah kiri dan kebetulan jendela tersebut berada dalam keadaan terbuka. Di luar jendela tentu saja terdapat orang-orang yang dibawa Chou Teng Le, namun sudut yang ditempati Xiao Kuo sekarang justru persis mengarah ke sebuah pohon di antara celah-celah kawanan manusia. Pohon itu sebuah pohon pek yang besar dan sudah mengering, di bawah pohon pek tersebut berdirilah seseorang. Seorang manusia yang sederhana, tenang dan membawa sebuah peti kayu kuno. Xiao Kuo ingin menerjang keluar, beberapa kali sudah siap menggerakkan tubuhnya, namun ia tak pernah bergerak. Karena dia tahu, saat ini sudah mencapai saat yang paling memuncak mati hidup semua orang akan ditentukan oleh keputusan yang diambil waktu itu, setiap gerakan atau setiap perbuatan yang dilakukan olehnya kemungkinan besar dapat mencelakakan keselamatan sahabatnya. Itulah sebabnya ia tak boleh bergerak. Dalam keadaan demikian dia hanya bisa berharap orang yang berdiri di bawah pohon sambil membawa peti itu jangan beranjak pula dari posisinya. Entah berapa saat kemudian, mendadak ia menyaksikan lagi suatu peristiwa yang sangat aneh. Tiba-tiba saja dia melihat Xiao Teng Lei tertawa. Sampai detik itulah dia baru menemukan bahwa senyuman Xiao Teng Lei sebenarnya amat memukau hati. Ia menyaksikan Xiao Teng Lei bangkit berdiri sambil tersenyum, lalu dengan mempergunakan sikap yang amat indah dia memberi hormat kepada Chu Bong. Chu Tong Chu, aku tak ingin menghormatimu sucawan arak lagi, kata Xiao Teng Lei, perjalanan dari sini menuju ke lok yang sangat jauh, minum arak kelewat banyak kurang baik bagi kesehatan badanmu, Xiao Ko tertegun, demikian pula dengan Chu Bong. Kau mempersilahkan dia untuk pergi tanya Xiao Ko, kau benar-benarlah membiarkan dia pergi. Xiao Teng Lei tertawa hambar. Ia dapat bersahabat denganmu, mengapa tidak pula denganku? Ia dapat duduk di sini menemani meminum arak sambil menyerempet bahaya, mengapa aku tak boleh membiarkan dia pergi meninggalkan tempat ini? Ternyata ia menuntunkan sendiri kuda milik Chu Bong, sambil katanya lagi, Chu Tong Chu, setelah perpisahan hari ini mungkin kita masih akan bersuah lagi di kemudian hari. Maaf kalau aku tak dapat menghantarmu lebih jauh, debu menggulung-gulung setinggi langit-langit, seekor kuda dengan membawa Chu Bong dan sepatu paku telah berlalu dari situ dengan kecepatan tinggi. Memandang bayangan tubuh mereka hingga lenyap dari pandangan mata, Xiao Ko baru berpaling ke arah Xiao Teng Lei sambil menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, sekarang aku baru percaya akan perkataan dari orang-orang persilatan, Xiao Teng Lei memang seorang manusia yang luar biasa, Xiao Teng Lei menghela nafas pula. A-A-A-A-I, sayang aku tahu kalau kau tak akan berteman dengan manusia seperti aku ini, sebab kau hanya ingin menjadi tenar, ingin membunuh Sumacau Kun di ujung pedangmu, Xiao Ko termenung, termenung sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya, yang mati mungkin bukan dia, melainkan aku, ya, benar. Kemungkinan besar kau lah yang akan mati, kata Xiao Teng Lei hambar, bila ada orang bertaruh denganmu, aku berani bertaruh 10 lawan 1 dengan memegang kau yang mati, ia memandang sekejap ke arah Xiao Ko, kemudian melanjutkan, jika kau bersedia untuk bertaruh denganku, aku pun bersedia, aku tidak bersedia, mengapa sebab kalau kalah, aku tak mampu membayar, selesai mengucapkan perkataan itu, Xiao Ko menerjang keluar, sebab tiba-tiba ia menemukan orang yang semula berdiri di bawah pohon pek ini sudah hilang secara tiba-tiba. Kali ini Xiao Ko sudah bertekad akan menyusulnya sampai ketemu. Bab 3. Penyergapan Fajar baru menyingsing, udara terasa dingin sekali hingga serasa menusuk tulang. Ketika Xiao Teng Lei baru mendusin, Sumacau Kun sudah menanti di ruang depan, duduk di kursi beralahkan kulit binatang dan meneguk arak anggur buatan persianya. Hanya Sumacau Kun seorang yang boleh berbuat demikian, sebab dahulu pernah terjadi suatu peristiwa. Suatu hari seorang gadis yang mengira Xiao Teng Lei tak mungkin bisa meninggalkan dirinya, baru akan duduk di kursi tersebut. Akibatnya dalam keadaan telanjang bulat dia dilempar keluar dari pintu. Semua yang dimiliki Xiao Teng Lei hanya milik dia seorang, tak nanti dia akan mengijankan orang lain untuk turut menikmatinya kecuali Sumacau Kun seorang. Tapi Xiao Teng Lei toh membiarkan basnya menunggu cukup lama di luar sebelum dia keluar dari kamar tidurnya dengan mengenakan jubah longgar dan bertelanjang kaki. Ucapan pertama darinya adalah bertanya kepada Sumacau Kun, Begini pagi sudah sampai di sini, apakah kau ingin buru-buru mengetahui mengapa ku lepaskan cubong kemarin benar sahut Sumacau Kun? Aku tahu kau pasti mempunyai banyak alasan, sayang tak satupun yang berhasil ku dapatkan. Xiao Teng Lei juga duduk di atas sebuah kursi beralas kulit binatang, padahal di hari-hari biasa ia selalu berpakaian rapi di depan Sumacau Kun, sikapnya hormat dan belum pernah duduk sejajar dengan Sumacau Kun. Karena dia ingin orang lain merasa bahwa Sumacau Kun selalu berada di atas. Tapi sekarang dalam ruangan itu hanya mereka berdua. Aku tak dapat membunuh cubong, ujar Xiao Teng Lei, pertama karena aku tidak ingin membunuhnya, kedua aku pun tak punya keyakinan untuk berhasil, mengapa kau tak ingin membunuhnya seorang diri ia memasuki daerah pusat kekuasaan kita, dengan babatan goloknya menghabisinya wapang lima kita, setelah itu sebenarnya dia bisa pergi dari sana, tapi lantaran ia harus menemani seorang sahabat untuk minum arak, maka ia tetap tinggal di situ, setelah berhenti sejenak, lanjutnya lagi dengan suara hambar, bila aku bunuh dia dalam keadaan begitu, di kemudian hari orang persilatan pasti akan mengatakan bahwa si singa jantan cubong memang tak malu disebut seorang lelaki sejati, cukup setia kawan, cukup punya nyali, kemudian setelah tertawa dingin, lanjutnya, bila aku binasakan dirinya, bukankah hal ini sama artinya dengan menyempurnakan ketenarannya, Sumacau Kun memperhatikan arak dalam cawan kristalnya, sampai lama kemudian dia baru berkata lagi dingin, aku tahu kau pasti mempunyai alasan, tapi aku tidak habis mengerti, mengapa kau katakan tak yakin bisa menang? Bukankah jumlah anak buah yang kau bawa sangat banyak? Masa kekuatan sedemikian besarnya tak sanggup menghadapi mereka bertiga bukan tiga, melainkan empat orang, siapakah orang yang keempat itu aku tidak melihat dengan jelas, tapi aku dapat merasakan dia berdiri di luar jendela di belakangku, walaupun dia berdiri agak jauh di luar jendela, namun dalam perasaanku dia seakan-akan berada begitu dekat dengan punggungku. Mengapa sebab dia mempunyai hawa napsu membunuh? Belum pernah ku jumpai hawa pembunuhan yang sedemikian menakutkannya, kau tidak berpaling untuk melihatnya dengan jelas tidak. Sebab aku tahu dia mengawasiku terus-menerus, seakan-akan memberi peringatan secara khusus kepadaku, asal aku berani melakukan suatu gerakan, entah gerakan apapun, ia dapat turun tangan secara tiba-tiba, setelah berhenti sejenak, terdengar Shou Teng Le berkata lebih jauh, biarpun aku tidak melihat wajahnya, namun Kho Chian Hui tentu melihat tampangnya dengan jelas. Dari mana kau tahu waktu itu Kho Chian Hui duduk tepat di hadapanku, persis menghadap ke arah jendela, ketika ku rasakan hawa napsu membunuh tersebut? Paras muka Kho Chian Hui turut berubah pula, seakan-akan ia melihat sukma gentayangan secara tiba-tiba. Kho Chian Hui boleh dibilang seorang jago pedang nomor wahid, di kolong langit dewasa ini, bila tanpa suatu sebab tertentu, mengapa dia menaruh perasaan di jori dan ngeri terhadap seseorang yang masih terasa asing baginya? Mendadak Sumat Chao Kun menungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Maka kau pun merasa takut dengan nada mengejek Sumat Chao Kun berkata, benar-benar takus sangka Shou Teng Le pun bisa menjadi takut, takut kepada seseorang yang sama sekali tak sempat dilihatnya dengan jelas, Shou Teng Le memandang wajahnya dengan pandangan dingin, menanti gelak tertawanya sudah selesai, dia baru berkata dengan suara yang tenang, biarpun aku tidak menyaksikan wajahnya, namun aku tahu siapakah dia, siapakah dia Sumat Chao Kun segera menghentikan gelak tertawanya, apakah kau menganggap dia adalah orang yang telah membinasakan NIO Kian benar, sudah pasti benar setelah berhenti sejenak. Shou Teng Le berkata lebih jauh, orang ini pasti sangat jarang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Pasti mempunyai suatu hubungan yang sangat istimewa dengan Chubong, tapi bukan berarti menjadi anak buahnya Chubong, dan aku pun yakin senjata yang dipergunakan orang ini sudah pasti terhitung senjata yang paling menakutkan dan belum pernah dijumpai manusia selama ini, senjata yang pada saat bersamaan dapat menggunakan banyak jenis senjata untuk menunjukkan kehebatannya, masih ada Sumat Chao Kun bertanya. Sudah tidak ada lagi, hanya itu saja yang berhasil kau ketahui sampai detik ini hanya itu saja yang ku ketahui, bahkan bagaimanakah bentuk dari senjata tersebut pun belum bisa kubayangkan sekarang, tapi aku yakin apa yang keketahui sekarang masih jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui orang lain. Sumat Chao Kun ingin tertawa, namun ia tak mampu memperdengarkan gelap tertawanya. Shou Teng Le adalah sahabatnya, sahabat karib yang pernah hidup mati gembira sengsara bersamanya, Shou Teng Le terhitung pembantunya yang paling diandalkan pula. Tapi siapapun tak mengerti, apa sebabnya bila mereka berdua sedang berada berdua, ia selalu berusaha memojokkan Shou Teng Le seakan-akan ingin melukai hatinya. Selama ini Shou Teng Le tak pernah memberikan perlawanan, bahkan reaksi sedikit pun tak ada. Selesai meneguk habis secawan arak anggur, mendadak Sumat Chao Kun bertanya kepada Shou Teng Le, sekarang Santong sudah mati, bagaimana dengan Kuik Chun? Kuik Chun pun tak ada kemarin pagi aku masih melihat dia, mengapa pagi ini sudah tak nampak sebab kemarin pagi aku sudah menyuruh dia berangkat ke Lok Yang. Begitu mendengar Chou Bong sudah sampai di Ang Hoa Ki, aku lantas menitahkan kepadanya untuk pergi, setelah berhenti sebentar, lanjutnya, aku suruh dia setiap 500 liganti kuda sekali, siang malam menempuh perjalanan tiada hentinya, dia mesti sampai dulu ke kota Lok Yang sebelum Chou Bong pulang, berkilat sepasang metu Sumat Chao Kun, mendadak ia bertanya, apakah dia pasti dapat menyusul ke sana? Pasti dapat seandainya ia gagal. Aku suruh dia mampus di kota Lok Yang dan tak usah pulang lagi, sahut Shou Teng Le hambar. Sumat Chao Kun sama sekali tidak bertanya lagi kepada Shou Teng Le, apa sebabnya dia menyuruh Quick Chun pergi ke Lok Yang dan mengerjakan apa di sana? Masalah seperti ini tak perlu ditanyakan lagi. Shou Teng Le adalah pembantunya yang terutama, boleh dibilang semua rencana dan gerak geriknya cukup dia pahami. Sekarang Chou Bong sedang menempuh perjalanan jauh, biarpun jago-jago andalannya tidak turut datang, sudah pasti mereka telah mempersiapkan diri di sepanjang jalan. Ini berarti sebelum Chou Bong pulang kembali, penjagaan di dalam markas besar Hyong Seetong pasti lemah sekali, inilah kesempatan yang terbaik untuk melancarkan penyergapan. Asal kesempatan yang terbaik ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, penyergapan kali ini pasti akan jauh lebih bermanfaat daripada 10 kali pertarungan sengit. Siasat perang semacam ini sesungguhnya merupakan siasat yang sering digunakan Shou Teng Le. Rencananya kali ini benar-benar keji, dasyat dan berani, juga merupakan taruhan terbesar yang dilakukan Shou Teng Le selama ini. Terpaksa Sumat Chou Kun bertanya kepada Shou Teng Le, Kau hanya mengutus Quick Shun di kota Lok yang pun kita mempunyai anak buah, jadi Quick Shun bukan pergi ke sana seorang diri, masih ada siapa lagi masih ada boki si ayam kayu. Hah, si ayam kayu tergetar wajah Sumat Chou Kun, kau tidak membunuhnya dia adalah seorang manusia yang sangat berguna, berguna pula untuk diri kita, mengapa aku harus membunuhnya dia toh di Utus Chou Bong untuk membunuhin Yeo Kian? Apakah kau tidak khawatir dia akan mengkhianati kita yang akan dibunuh olehnya sekarang sudah bukan N.I.O. Kian, melainkan Chou Bong, mengapa karena dia sudah tahu kalau Chou Bong hanya ingin memperalat dirinya sebagai tameng belaka, bahkan memang berniat menghantarkan kematiannya kemari, sebab Chou Bong sudah menghitung dengan tepat kalau dia tak akan berhasil. Dia tidak takut diperalat orang, tapi tak akan tahan menghadapi penghinaan seperti ini. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, apalagi aku telah membayar sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada apa yang dibayar Chou Bong kepadanya, Sumat Chou Kun menatap ke arahnya, sorot metu itu penuh memancarkan sinar ejekan yang sinis. Sekarang aku baru tahu mengapa kau tidak membunuh Chou Bong, kata Sumat Chou Kun, kau mengharapkan dia pulang dalam keadaan hidup, kau ingin dia merasakan dulu pelajaran yang akan kau berikan kepadanya, kau menginginkan agar dia mengetahui kelihayanmu. Sambil memandang Chou Teng Lei dan tersenyum ia melanjutkan, kau memang selalu demikian, selalu menginginkan agar orang lain membencimu juga takut kepadamu, Benar, aku memang berharap Chou Bong menjadi takut, agar dia takut sehingga melakukan kesalahan dan kebodohan yang tak terampuni lagi. Cuma yang benar aku bukan berniat membuatnya takut kepadaku, melainkan takut kepadamu, suaranya lembut sekali, seakan-akan dia memang berbicara dengan suara hati yang sebenarnya, kecuali kita sendiri, tiada orang yang tahu siapakah yang sebenarnya mengatur gerakan kali ini, Suma Chou Kun melompat bangun, otot-otot hijau pada keningnya pada menonjol semua. Tapi aku tahu dengan pasti, teriaknya keras-keras, untuk melakukan pekerjaan sedemikian besarnya, mengapa kau tidak bertanya dulu kepadaku? Mengapa kau harus melakukannya lebih dulu baru kemudian melaporkan segala sesuatunya kepadaku? Sikap Chou Teng Lei masih tetap tenang dan kalem, dengan suatu pandangan yang lembut ditatapnya wajah Suma Chou Kun. Karena yang kuinginkan darimu bukan pekerjaan semacam ini, aku ingin kau melakukan suatu pekerjaan besar, agar kau menjadi seorang enghiong yang tiada keduanya di dunia ini, serta menyelesaikan suatu karya besar yang tak pernah ada keduanya di kolong langit, Suma Chou Kun mengekpal sepasang tinjunya kencang-kencang dan melotot ke arahnya sampai lama sekali, mendadak dia menghela nafas dan mengendorkan kembali kepalanya. Pelan-pelan dia bangkit berdiri kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun berjalan menuju keluar. Tiba-tiba Chou Teng Lei bertanya kembali, Ko Chian Hui masih berada di sekitar tiang-an, menunggu jawaban darimu, kapan kau berniat untuk bertarung dengannya Suma Chou Kun tidak berpaling, ia masih melanjutkan langkahnya ke depan. Terserah kepadamu, tiba-tiba suaranya berubah sedingin salju, dalam masalah seperti ini, aku percaya kau tentu sudah mempersiapkannya dengan baik, bagaimanapun juga bertarung dalam keadaan dan saat apapun sama saja hasilnya bagi dia, ia tak mempunyai setitik kesempatan pun, karena aku tak akan memberikan kesempatan seperti apapun kepadanya, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, maka di dalam masalah seperti ini, kau tak usah bertanya lagi kepadaku di kemudian hari. Ketika Ko Chian Hui mendusin, tangan dan kakinya hampir menjadi kaku karena kedinginan. Sebenarnya di dalam bilik sederhana dalam rumah penginapan murahan ini terdapat sebuah tungku pemanas kecil, namun sekarang arang untuk tungku pemanas tersebut sudah hampir ludas terbakar. Ia melompat bangun dan melakukan enam tujuh puluhan macam gaya yang aneh-aneh, tubuhnya pun seperti karet lemas dapat berputar dan membentuk gerakan apapun yang dikehendaki. Baru setelah mencapai gerakan ke sebelas, seluruh badannya mulai terasa hangat kembali, tatkala semua gerakan sudah selesai dilakukan, ia merasa semangatnya menjadi segar kembali, wajahnya bercahaya dan hatinya amat riang. Ia percaya, hari ini pasti dapat bertemu dengan orang yang membawa peti tersebut. Sejak meninggalkan warung teh kemarin, dia telah berjumpa tiga kali lagi dengan orang ini, pertama kali bertemu di tepi sebuah sungai kecil yang telah membeku, sekali berjumpa di kaki bukit dan sekali lagi di sebuah lorong sempit dalam kota tiangan. Ia dapat melihat kesemuanya itu dengan jelas. Biarpun sampai sekarang dia belum dapat melihat jelas paras muka orang itu, namun jubah kapasnya yang abu-abu dan kotak kulit kerbaunya yang coklat tak mungkin akan salah lihat lagi. Sayangnya setiap kali dah menyusul ke depan, orang itu seakan-akan menguap ke udara saja, tahu-tahu hilang lenyap tak berbekas. Namun ia tak putus asa, dalam hati kecilnya dia telah memutuskan untuk melanjutkan pengejaran, dan dia harus pulang ke rumah untuk beristirahat lebih dulu sebelum melanjutkan cita-citanya. Beberapa kali pemunculannya membuat dia menarik kesimpulan kalau orang itu bukannya tidak bermaksud untuk bertemu dengannya, kalau tidak, mustahil dia akan sengaja menampakkan diri di hadapannya sebanyak tiga kali. Bisa jadi orang itu sedang menyelidiki tentang dia, menyelidiki ilmu silatnya, menyelidiki apakah dia menaruh niat jahat kepada dirinya. Si Oko percaya bila ia tidak pergi mencarinya lagi, cepat atau lambat orang itu tentu akan menampakkan diri. Biarpun salju sudah berhenti sekarang, udara terasa lebih dingin, maka Si Oko memutuskan untuk bersantap semangkut mi kuah panas lebih dulu. Baru tiba di rumah makan, penjual mi langganannya, Si Oko telah melihat lagi orang itu bersama petinya. Sekarang, belum tiba saat untuk bersantap siang, tidak banyak tamu yang bersantap di warung penjual bak mi itu. Orang itu duduk di sudut ruang yang merupakan tempat Si Oko biasa duduk, ia sedang makan semangkut mi, semangkut mi kuah sawi putih seperti kegemaran Si Oko. Petinya terletak di sisi tangannya. Sebuah peti berbentuk pipih dengan lebar satu depa dan panjang dua depa. Benda apakah yang terdapat dalam peti itu? Benarkah peti yang begini sederhananya adalah senjata yang paling menakutkan di dunia saat ini? Si Oko ingin sekali menerjang ke depan, merampas peti tersebut dan membukanya. Tapi ia berusaha untuk mengendalikan gejolak emosi tersebut. Entah bagaimanapun juga, kali ini dia dapat melihat rot wajah orang itu dengan jelas. Selembar wajah kuning kepucat-pucatan dengan sepasang metah yang sayu tak bercahaya, gerak-geriknya lemah seperti orang tak bertenaga, persis seperti pasien yang terserang sakit parah selama 7-18 tahun, orang yang hampir sekarat. Biarpun dalam warung itu penuh dengan tempat kosong, namun Si Oko bersikeras menghampiri orang itu dan duduk di hadapannya. Ia memesan dulu semangkuk mi, kemudian baru ujarnya kepada orang tersebut, aku Si Ko, ko dalam arti kata tinggi, nama lengkapku Ko Chian Hui yang artinya kian lama kian terbang tinggi. Orang itu sama sekali tidak memberi reaksi, seolah-olah dia tidak melihat kalau di hadapannya sudah seseorang yang duduk di situ. Kotak kulit kerbau berwarna coklat itu berada di tepi meja, bila Si Oko menghendaki, sekali raih saja benda tersebut akan berhasil direbutnya. Bila dia merebut kotak itu, lantas melarikan diri, apa akibatnya yang bakal terjadi? Si Oko tidak berani mencobanya. Di hari-hari biasa, nyalinya memang besar, agaknya tiada beberapa persoalan yang tak berani dilakukan. Tapi manusia yang nampaknya sudah sakit parah dan hampir sekarat ini justru memiliki semacam tenaga misterius yang tak bisa dijelaskan, suatu daya pengaruh yang membuat siapapun tak berani memusuhinya secara sembarangan. Kembali Si Oko memperhatikannya beberapa saat, mendadak sambil merendahkan suaranya sehingga suara tersebut hanya dia seorang yang mendengar ia berbisik, Aku tahu, kau lah orangnya, aku tahu kau lah yang telah membunuh N.I.O. Kian. Akhirnya orang itu mendengarkan juga kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, dari balik sorot matanya yang pudar, tak bersinar, mendadak terlintas cahaya berkilat, seakan-akan munculnya sekilas halilintar di tengah langit yang kelabu. Namun setelah halilintar itu lewat, sama sekali tak kedengaran suara guntur. Dengan cepat orang itu pulih kembali menjadi lemah tak bertenaga, ia merogoh ke dalam sakunya mengeluarkan uang dan diletakkan di meja, kemudian dengan mulut tetap membungkam, mengangkat kotaknya dan berlalu dari situ. Dengan cepat Si Oko menyusul kemudian. Kali ini, ternyata orang itu tidak seperti tiga kali berselang, hilang lenyap dengan begitu saja di tengah udara. Ia selalu berjalan di muka, bahkan berjalan amat lambat, seakan-akan khawatir kalau Si Oko tak sanggup menyusulnya. Setelah berjalan setengah harian, tiba-tiba Si Oko menyaksikan dia berjalan kembali ke lorong sempit di mana kemarin pernah dijumpai. Lorong jelek ini sepi dan hening, sebuah lorong buntu yang jarang dilewati manusia. Berdebar keras detak jantung Si Oko setelah menyaksikan kesemuanya itu. Mungkinkah dia sengaja mengajaknya kemari karena dia sudah mengetahui rahasianya? Dan sekarang dia bermaksud hendak menghilangkan saksi dengan mengandalkan peti rahasianya? Padahal kekaknya Si Oko tidak tahu senjata macam apakah peti tersebut, dia pun tak tahu apakah serangan tersebut dapat dibendung dengan mempergunakan jurus pedang yang dimilikinya? Justru karena dia tidak tahu, maka hatinya tiba-tiba merasa takut dan ngeri yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Tapi orang ini tampaknya tidak mirip seorang pembunuh, juga tidak model seorang manusia yang pandai membunuh. Sekarang dia telah membalikan badan, menghadap ke arah Si Oko, lewat lama kemudian dia baru bertanya kepada Si Oko dengan suara yang datar namun agak parau, tahukah kau siapakah aku tidak tahu? Sebelum bulan 1 tanggal 15, pernahkah kau berjumpa denganku? Tidak pernah, apakah tampangku adalah tampang dari seorang manusia yang pandai membunuh sesamanya? Bukan pernahkah kau saksikan aku membunuh orang? Tidak pernah mengapa kau mengatakan aku telah membunuh N.I.O. Kian karena petimu itu? Sahut Si Oko, aku tahu di dalam peti ini terdapat sejenis senjata yang amat misterius, bahkan sangat menakutkan, orang itu mengamati Si Oko, mengamati sampai lama sekali. Sorot matanya, sikapnya, gayanya sewaktu berdiri, napasnya, bahan pakaiannya dan bungkusan di dalam genggamannya, hampir setiap bagian telah diperhatikan olehnya dengan seksama. Tampaknya dia memperhatikan jauh lebih teliti ketimbang Chou Teng Nei, sepasang matanya yang sayu dan berwarna kelabu seakan-akan tersimpan semacam bentuk senjata rahasia yang bisa dipakai untuk menyelidiki orang lain. Kemudian dengan mempergunakan suara yang sama datarnya dia bertanya lagi kepada Si Oko, kau bilang namamu Ko Chian Hui benar kau datang dari mana? Dari atas gunung apakah sebuah gunung yang tinggi sekali? Apakah tempat kediamanmu terdapat sebuah metu air dan sebatang pohon siang benar? Apakah pakaian yang kau kenakan dipintal dari kapas yang dihasilkan sendiri di belakang bukit itu benar? Si Oko mulai terkejut bercampur keheranan, tampaknya apa yang dia ketahui tentang dirinya jauh lebih banyak daripada orang lain. Apakah di atas gunung itu terdapat seorang kakek yang suka minum teh? Apakah dia sering duduk di bawah pohon siang itu untuk memasak air dengan metu air di sisinya benar? Tentang petimu itu aku bisa mengetahui darinya, apakah dia menceritakan juga tentang diriku ini? Tidak. Orang itu menatap wajah Si Oko tajam-tajam, dari balik matanya yang sayu terlintas setitik cahaya tajam. Apakah dia pun tak pernah menyinggung tentang diriku? Sedikit masalah pun yang berhubungan denganku juga tak pernah ia singgung sama sekali tidak. Dia orang tua hanya memberitahukan kepadaku, senjata yang paling menakutkan di dunia ini adalah sebuah peti. Pernahkah kau memberitahukan hal ini kepada orang lain? Tidak pernah. Adakah orang lain yang mengetahui asal usulmu? Tidak ada. Si Oko kembali menggeleng. Shou Teng Lei pernah memeriksa bahan pakaianku. Rupanya dia ingin merabah asal usulku dari bahan pakaian yang kukenakan. Sayang sekali dia tak berhasil menemukan apa-apa. Kapasnya mereka tanam sendiri, kainnya mereka pintal sendiri, pakaiannya mereka jahit sendiri, bukit itu pun sebuah berbukit tinggi tanpa nama. Kecuali mereka tak pernah ada orang awam lain yang pernah menginjakan kakinya di sana. Sambil tersenyum si Oko berkata, biarpun Shou Teng Lei mempunyai kepandayan yang luar biasa di dunia ini, jangan harap dia bisa menyelidiki asal usulku, bagaimana dengan pedangmu? Apakah ada orang yang pernah melihat pedangmu itu? Kembali orang itu bertanya. Ada beberapa orang, siapa saja mereka itu beberapa orang yang telah mampus, setiap orang yang melihat pedangku ini telah tewas semua di ujung pedang tersebut, apakah pedangmu itu mempunyai sesuatu keistimewaan? Benar apa sih keistimewaannya? Pada punggung pedang ini terdapat sebuah bekas yang aneh sekali, bekas tersebut seperti bekas tetesan air mete seseorang, tiba-tiba saja dari mete manusia pembawa peti itu menampilkan suatu perubahan yang sukar dimengerti oleh siapapun, seakan-akan merasa sangat sedih, seolah-olah juga merasa amat gembira. Tetesan air mete, wahai tetesan air mete, rupanya di dunia ini betul-betul terdapat pedang seperti ini, ia bergumam, mengapa di atas pedang pembunuh terdapat noda tetesan air mete? Mengapa di dunia ini harus ada pedang semacam ini? Si Yau Kho tak mampu menjawab. Persoalan semacam ini memang suatu masalah yang pelik, masalah yang mungkin tak terjawabkan oleh siapapun. Akhirnya Si Yau Kho tak tahan untuk bertanya lagi kepadanya, sekarang apakah kau sudah dapat memberitahukan kepadaku, siapakah kau sebenarnya? Mengapa bisa mengetahui begitu banyak tentang urusanku? Orang itu tetap membungkam, tak berbicara sepatah katapun, mendadak ia tempelkan ibu jari di ujung jari tengah dan memetikan suara nyaring. Dalam waktu singkat Si Yau Kho mendengar suara berputarnya roda kereta dan derap kaki kuda yang ramai berjalan mendekat. Menanti ia berpaling, sebuah kereta berkain hitam sudah terparkir di depan lorong jelek itu. Manusia berpeti itu sudah mengangkat petinya beranjak pergi, membuka pintu keretanya dan duduk ke dalam, setelah itu baru bertanya kepada Si Yau Kho, Apakah kau bersedia naik dari mana datangnya kereta itu? Si Yau Kho tidak tahu. Hendak ke manakah kereta itu? Si Yau Kho juga tidak tahu. Namun toh dia naik juga, biarpun dia jelas mengetahui kereta itu akan membawanya ke neraka, ia akan tetap mengikutinya. Ruang kereta itu luas, mewah lagi nyaman, kereta pun berjalan cepat tapi mantap, agaknya keempat ekor kuda, penghala maupun kusirnya telah menerima pendidikan yang ketat dan keras. Tak bisa disangkal pula kereta maupun roda kereta dirancang secara khusus dan istimewa, sebab sekalipun seorang raja muda, belum tentu dia memiliki kereta kuda sebaik ini. Tapi, seorang manusia sederhana yang berpakaian sederhana dengan hidangan yang sederhana, mengapa bisa memiliki kereta kuda yang begitu megah dan mewah? Banyak persoalan yang ingin ditanyakan Siao Kho, tapi setelah naik ke dalam kereta, orang itu pejamkan matanya, begitu pejamkan mata, lantas teridur. Peti yang amat misterius itu terpampang di hadapannya, persis di depan tempat duduknya. Sekali lagi Siao Kho merasakan hatinya tergerak. Kalau kucur lihat peti ini, apa yang akan dia lakukan demikian? Dan dia berpikir, ah-ah-ah, aku toh cuma ingin tahu, biarpun ketahuan, rasanya toh tak menjadi soal, ya, daya rangsang tersebut memang terlalu besar, sedemikian besarnya sampai sukar dilawan. Akhirnya Siao Kho tak kuasa menahan diri lagi, dia mengulurkan tangannya ke depan. Tangannya bisa bergerak cekatan berkat pengalamannya selama banyak tahun, apalagi pernah memperoleh pendidikan yang sangat ketat. Menyusul percobaan yang pertama secara beruntun dia melepaskan pula tiga puluhan kunci yang dibuat oleh sebelas ahli kunci kenamaan di bagian-bagian yang berbeda. Bagi orang lain, biarpun ada anak kunci yang tersedia pun mungkin kesulitan untuk membukanya, tapi alat yang dia gunakan saat ini tak lebih hanya seutas kawat. Alat rahasia di atas peti tersebut dengan cepat berhasil dia temukan, lalu keraak alat rahasianya berhasil disentuh. Pemilik peti itu masih juga tertidur nyenyak. Benda apakah yang terdapat dalam peti itu? Mengapa orang bilang peti ini merupakan senjata yang paling menakutkan di dunia ini? Akhirnya rahasia di balik peti itu akan terungkap. Siao Kho merasakan detak jantungnya berdebar lebih keras lagi. Dengan suatu keruk yang pelan dan lembut, pelan-pelan dia membuka penutup peti itu. Isi peti tersebut agaknya cuma sejumlah pipa besi dan lempengan besi yang jumlahnya kira-kira 3-14 macam, setiap jenisnya memiliki bentuk maupun ukuran yang berbeda-beda. Sayang sekali Siao Kho tak sempat melihat jelas. Begitu penutup peti itu dibuka, tiba-tiba saja dia mengendus bau harum bunga yang semerbak memancar keluar dari balik peti itu. Menyusul kemudian, ia pun roboh tak sadarkan diri.